Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab disyariatkannya mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Adapun mengingat kematian, maka orang yang beriman, mengingat kematian baginya adalah merupakan ibadah. Kenapa demikian? Karena Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengingat kematian. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyuruh kita untuk sering-sering mengingat kematian. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, kematian, kemudian menangis, lalu tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pada hakikatnya itu adalah ibadah seperti kita sholat, kita zakat, kita berfikir, yang semuanya itu adalah ibadah. Kenapa? Alasannya karena itu diperintahkan oleh Allah SWT melalui sabda Rasulullah SAW. Kita harus meyakini bahwa semua diantara kita akan kembali kepada yang menciptakan. Cepat atau lambat? Oleh karena itu ketika seorang mu'min mendapatkan musibah, maka biasanya ciri khasnya itu adalah dia akan yaitu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya, kami semua adalah miliknya Allah. Dan kami akan kembali kepada Allah SWT. Jadi kalau kita ini mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kita paham maknanya, maka kita langsung ingat kepada kematian. Bahkan, kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini tidak hanya khusus ketika kematian, tetapi berlaku dalam setiap musibah yang mana Allah SWT mengambil semau Allah, memberi terserah kehendak Allah SWT. Dan semuanya itu bergantung kepada maha bijaksananya Allah SWT. Kadang-kadang kita bertanya-tanya pada diri kita, kenapa saya dijadikan oleh Allah seperti ini? Kenapa tidak seperti dia? Atau kenapa Allah SWT tidak memberikan harta yang banyak kepada kita? Kenapa orang lain diberikan harta melimpah? Kenapa kita dilahirkan sebagai keturunan Jawa misalnya? Kenapa bukan keturunan Sunda? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Maka, kita katakan bahwasannya pertanyaan ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang terucap karena tidak paham kepada kebijaksanaan Allah SWT. Allah maha bijaksana, Allah ketika menciptakan tidak sia-sia, Allah ketika memberikan dan menarik atau tidak memberikan kepada makhluknya suatu, maka itu semuanya untuk kembaikan makhluknya. Ma'asul wa muslimin rahimakumullah. Banyak sarana untuk mengingat kematian. Banyak sekali sarana untuk mengingat kematian. Dan di antara sarana mengingat kematian, memang sengaja kita mengingat, memikirkan kematian itu bagaimana, apa yang terjadi ketika kita mati, apa yang terjadi setelah kita mati, kemudian ketika nanti di alam kubur bagaimana, lalu ketika hari kiamat datang bagaimana, kemudian bagaimana kita di padang maksyar, lalu kemudian bagaimana kita di hisap, bagaimana kemudian kita melewati sirat, lalu kemudian bagaimana kita di suatu tempat yang bernama kontorah, tempatnya, tisos, di akhirat kelak, kemudian, apakah penghujung kita masuk ke dalam surga, ataukah neraka, neraka, na'udzubillah min dalik, maka ikhwan abdina azakumullah, di antara sarana untuk mengingat kematian, adalah, mengingat kematian itu sendiri, memikirkan, merenungkan, lalu yang kedua, termasuk mengingat kematian adalah, ta'ziyah, yaitu, bahasa kita melayat, mendatangi keluarga kematian, ini termasuk juga sarana mengingat kematian, di antaranya pula, ziaratul kubur, yaitu termasuk sarana mengingat kematian, adalah, ziaratul kubur, menjenguk orang yang sakit parah, termasuk juga, sarana mengingat kematian, menyolati jenazah, termasuk, sarana mengingat kematian, mengantarkan jenazah, dan ikut menguburkan jenazah, termasuk sarana kematian, dan lain sebagainya, bahkan para ulama mengatakan, membaca ayat-ayat Allah, yang mana di dalamnya ada, kematian, masalah akhirat, ikab, hukuman, kemudian juga, pahala, ini semua juga, sarana untuk, mengingat kematian, ma'asalamuslimin rahimahumullah, dan kita harus yakin, seperti yang dikatakan oleh Allah SWT, dalam surat Ar-Rahman, ayat 26, kulluman alaiha fan, semua yang ada di muka bumi, pasti akan, sirna, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, sebesar apapun yang kita miliki, sekuat apapun yang kita miliki, dari fisik kita, sebanyak apapun harta kita, maka itu semuanya, pasti akan, binasa, ma'asalamuslimin rahimahumullah, kematian adalah perkara yang nyata, ya, kematian, adalah perkara yang nyata, hakiki, namun pertanyaannya, apakah kematian itu bisa dilihat, pernah melihat kematian, ada yang pernah melihat kematian, ada, melihat kematian, pernah gak, ada yang pernah melihat kematian, melihat mati, ada gak kira-kira, gak ada, tetapi para ulama mengatakan, kematian itu adalah nyata, ada, wujudi, hakiki, yang kita lihat itu bukan kematian, tetapi orang mati, orang akan mati, orang akan meninggal dunia, orang dikubur yang sudah mati, ya, tapi kematian tidak pernah kita lihat, berpisahnya antara ruh dengan jasad, itulah kematian, tidak pernah kita lihat, tetapi itu nyata adanya, oleh karena itu, ikhwan nafidina azakumullah, itulah makhluk Allah, makhluk Allah itu ada dua macam, kalau gak nyata, maka abstrak, bahasa abstrak ini dimakanakan oleh para ulama, dengan istilah maknawi, kalau nyata itu konkret, fisik, ya, benda, manusia, ini adalah fisik, konkret, ini ciptaan Allah, ya, kemudian sifat-sifat yang ada pada dirinya, itu adalah sesuatu yang abstrak, maknawi, tidak bisa kita lihat, tapi betul-betul ada, orang baik, orang ini baik, bisa gak kita melihat baik itu, tidak bisa, tetapi betul-betul ada, konkret, kalau orang baik, banyak, tapi kebaikan itu sendiri mana, itu sesuatu yang maknawi, tapi ada, makanya nanti disimpan oleh Allah SWT, dijadikan sebagai pahala, yang melimpah, di sisi Allah SWT, Ma'ala, Ma'asro Muslimin, Rahimakumullah, ada sarana, untuk, terjadinya kematian, seperti yang disebutkan oleh Allah SWT, yang telah diwakilkan oleh Allah SWT, kepada malaikat maut, artinya, hanya, Allah yang berkehendak, memerintahkan malaikat-malaikat mautnya, untuk mematikan mereka, siapa saja, dan ini bukan bertolak belakang, tidak bertolak belakang, dengan ayat yang lain, Allah SWT, Allah yang mematikan jiwa-jiwa manusia, ayat ini, mengatakan bahwa, yang mematikan adalah manusia, sedangkan, ayat yang pertama tadi, surat as-sajidah, ayat 11, yang mematikan adalah malaikat maut, tidak kontradiksi, ada caratan disebutkan oleh para ulama, dalam sebuah kitab, yang ditulis oleh Ibn Qutaybah, yaitu berjudul, Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadith, atau Mukhtalif Al-Hadith, disitu adalah isinya, ayat, hadith, ayat hadith, yang dianggap, sebagai dalil-dalil yang bertentangan, kemudian ditabrak-tabrakkan oleh orang-orang, yang biasa memang mencari kesalahan-kesalahan Islam, tapi tidak nemu, kemudian mereka berusaha membenturkan, diantara yang dibenturkan adalah, ayat tentang kematian, satu ayat menyebut, malaikat maut yang mewafatkan manusia, ayat yang lain, yang mematikan adalah Allah, maka dijawab oleh Ibn Qutaybah, dalam kitab ini, Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadith, gampang, apa itu maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghendaki kematian hambanya, tapi yang melaksanakan, pencabutan nyawa, adalah malaikat maut, Allah mengatakan sendiri, malaikul maut, makanya para ulama mengatakan, bahwa, malaikat pencabut nyawa itu, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dengan istilah malaikul maut, malaikat maut, itu yang benar, ada pun sebutan malaikat maut itu dengan Izrael, maka, penamaan seperti ini, ada dalam hadith, tetapi hadith-hadithnya semuanya lemah, tidak bisa kita yakini, adanya malaikat maut itu, bernama Izrael, tidak bisa, karena semua hadithnya lemah, meskipun disebutkan oleh Ibn Qasir, dalam tafsirnya, tapi ketika diteliti oleh para ulama, ternyata hadith-hadithnya semuanya lemah, yang menyebut, malaikat pencabut nyawa itu adalah, siapa? Izrael, ya, kalau orang mengatakan, oh itu sudah masyur terkenal, bahkan ada lagunya, maka kita katakan, yang menjadi dalil itu adalah Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, bukan laku, bukan nyanyian, dan semisalnya, bukankah, Bang Haji menyanyi, isinya kebenaran, ya kan, tentang judi, tentang ini dan lain sebagainya, tapi kita katakan, jangan berdalil dengan lagu, kenapa demikian, lemah semuanya, tapi berdalillah dengan Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada pun kalimat, waqasul amal, memendekkan angan-angan, maka disebutkan oleh para ulama, bahwasannya yang dimaksud dengan memendekkan amal, yaitu, bukan Ain ya, Hamzah, amal, amal itu, angan-angan, maknanya banyak amal itu, amal itu bisa angan-angan, bisa cita-cita, bisa keinginan yang kuat, itu amal, tapi di sini maksudnya adalah, angan-angan, untuk bertaubat yang ditunda-tunda, ketika disuruh taubat, ayo taubat dari semua kemaksiatan nanti, ayo taubat dari menggunjing besok, ayo taubat jangan berbuat jelek, ya kalau tua, terus begitu, ini namanya amal, atau tulul amal, panjang angan-angan, banyak angan-angan, angan-angannya terlalu banyak, itu namanya tulul amal, yang disyariatkan dalam islam adalah, kosrul amal, dalam hal angan-angan, untuk bertaubat, pendekkan sudah, singkat sudah, sekarang, ini maksudnya, ma'asul muslimin, rahimahullah, maka, ketika seorang, akan mengatakan, besok, taubat, sebulan lagi taubat, nunggu pensiun taubatnya, maka ini bertolak belakang, dengan perintah Allah SWT, dan telah disyaratkan oleh Allah SWT, dalam firmannya, setiap jiwa, pasti akan merasakan, kematian, dan disempurnakan, pahala kalian pada hari kiamat, faman zuhziha'aninnar, wawd khilal jannata, fakot faz, barang siapa, yang diselamatkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses, ini sukses hakiki, jadi kalau ada orang, hidup di dunia, kaya raya, harta banyak, keluarga banyak, pekerjaan nyaman, gaji besar, bahkan dia punya perusahaan, pimpinan perusahaan, kemudian kendaraan, Masya Allah, ya, semua yang ia pinginkan beli, dia bisa beli, maka ini adalah, bukan atau belum tentu, orang yang sukses, dia hanya meraih dunia, semata-mata, yang mana semua akan ditinggalkan, tetapi kalau sudah nanti, di akhirat, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah, orang yang sukses sebenarnya, oleh karena itu, Allah mengisaratkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, وَبْتَغِفِ مَا أَتَكَ اللَّهُ دَرُوا الْأَخِرَهُ وَلَا تَنْسَنَسِبَا كَمِنَا دُنْيَا Kejarlah, dengan apa yang kau punya, ini adalah kampung akhirat, jadi yang dikejar adalah kampung akhirat, dengan apa yang kita miliki, yang ada di dunia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنْسَنَسِبَا كَمِنَا دُنْيَا tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia, di dunia, karena kita hidup di dunia, karena kita juga, apa namanya, diberikan kesempatan oleh Allah hidup, kita harus menjalani kehidupan, ya kita tidak boleh melupakan dunia, kalau kita punya tanggung jawab anak istri, ya kita harus bekerja, itu tidak melupakan dunia, tapi yang dimaksud, yang tercelah adalah, ketika tertipu dengan, dunia, besok hari tidak bisa menjamin, mau ngapain, kita hanya bisa merencana, besok, jam sekian, mau melakukan demikian, dan demikian, ini rencana, tapi ternyata, Allah subhanahu wa ta'ala, mengalihkan, ternyata meleset, besok kita janji dengan orang lain, ketemu, jam sekian, membahas bisnis ini dan itu, ternyata, ternyata hujan beras, ternyata sakit, ternyata orang yang dijanjikan, pepergian lupa, dan lain sebagainya, ya, maka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa itu tidak mengetahui, apa yang akan dikerjakan besok hari, dan jiwa itu tidak mengerti, di tempat manakah dia akan meninggal dunia, ikhwan nafiddin a'zakumullah, maka kita semua ini, tidak mengerti, apa yang kita lakukan, baik dekat, maupun jauh, baik di dunia, maupun di akhirat, nah, ketika kita tidak mengetahui, apa yang kita lakukan besok hari, maka sudah ikuti saja perintah Allah, insyaAllah kita menjadi baik, jalani apa yang disyariatkan, ikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mubah-mubah, silakan diambil, kalau mau, tetapi jangan sampai melanggar, aturan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian, karena kita tidak mengerti, apa yang bisa kita lakukan besok hari, ma'asra musimina rahimakumullah, dan ini sebagai hujah, bagi orang-orang yang suka menunda, taubatnya, menunda untuk berbuat baik, menunda untuk sadar, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dia tunda besok, besok lusa, nanti-nanti, tahun depan, nunggu pensiun, dan lain sebagainya, jadi ada orang disuruh taubat, ketika masih muda, dia tidak mau taubat, kenapa? karena katanya, belum punya apa-apa, nanti saja kalau sudah, punya apa-apa, kalau sudah kaya, ketika dia kaya, sibuk, disuruh taubat, nanti saja masih sibuk, tidak punya waktu, ketika sudah tua, pensiun disuruh taubat, sudah sakit-sakitan, akhirnya tidak jadi taubat, disuruh sholat berjamaah, nanti, belum, yaitu menjadi orang yang, nyaman dalam hidup di dunia, ketika sudah nyaman, disuruh sholat berjamaah ke masjid, laki-laki, sibuk, tidak sempat, nanti nunggu, tua, ketika sudah tua, disuruh sholat ke masjid, badannya sudah tidak mampu lagi, sholat ke masjid, lemah, sakit, dan semisal, oleh karena itu, ikhwana, fiddina azakumullah, itulah yang dikatakan oleh para ulama, seperti yang dikatakan, al-sahal bin abdillah, yaitu, wahadih da'wan nafs, kaifayatubu ghodan, wa ghodan la yamlikuh, itulah, yaitu pengakuan, atau dugaan, jiwa manusia itu, dia mengatakan, nanti, nanti, nanti tobatnya, padahal dia tidak berkuasa, atas nanti itu, artinya dia tidak bisa menentukan, apa yang dia lakukan nanti, besok, besok lusa, dan lain sebagainya, tidak kuasa, nah kalau tidak kuasa, bagaimana mungkin dia mengatakan nanti, seolah-olah nanti itu punya dia, padahal dia tidak memilikinya, besok, padahal besok itu bukan milik dia, sebelum besok dia bisa, meninggal dunia, tapi dia menjamin dirinya, seolah-olah dia besok bisa melakukan, tapi ternyata, tidak, karena besok itu bukan milik dia, apalagi tahun depan, dan yang semisalnya, ma'asul muslimin rahimah kumma, demikian pula, wa madadri nafsun bi'ayyi ardintamud, jiwa manusia tidak mengerti, di tempat mana, di bumi manakah, dia meninggal dunia, manusia hanya bisa memikirkan, mengira-ngira, makanya para ulama mengatakan, ketika ditanya, boleh gak kita ini, mempersiapkan kematian, dengan cara apa, dengan cara kita siapkan, kuburan kita sendiri, kita gali sekarang, jadi kalau kita ingin, mengingat kematian, kita pergi ke kuburan kita, lalu kita tengok, kemudian kita merasa, oh saya akan dikubur di sini, kemudian ada lagi, dengan cara yang lain, yaitu untuk mengingat kematian, dengan mempersiapkan kain kafan, dilipat, atau bahkan dibentuk, seperti mayat begitu, ditaruh, kemudian kalau dia ingin, ingat kematian, ditengok kain kafannya, oh ini saya nanti demikian, maka kita katakan, ini memang, termasuk mengingat kematian, tetapi cara seperti ini, tidak pernah diajarkan, oleh Nabi SAW, kenapa demikian, karena bisa jadi, dia mati di tempat yang berbeda, lalu kuburannya, tidak kepakai, kain kafannya, tidak dipakai, karena dia mati ternyata, di luar kota, di luar pulau, sedang, melaksanakan ibadah haji, dan lain sebagainya, oleh karena itu, Iqbal Nabi Azzakumullah, seperti yang dikatakan oleh para ulama, mempersiapkan, galian kubur, untuk diri kita yang masih hidup, mempersiapkan kain kafan diri kita, sebelum kita mati, maka ini tidak disyariatkan, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, dan ini termasuk, perkara yang mengada-ngada, ma'asul muslimin, rahimakumullah, maka melakukan, yaitu sarana-sarana, mengingat kematian, banyak diajarkan oleh Rasulullah, salamu'ala wa'alaikum, seperti yang telah kita sebutkan tadi, kemudian, Allah subhanahu wa'alaikum, Allah subhanahu wa'ala berfirman, fa'idha ja'ajaluhum, la yasta'khiruna sa'atan, wa la yasta'ktimun, ketika, datang waktu kematian mereka, maka mereka tidak bisa menunda, walau sedikitpun, dan juga tidak, memajukan, walaupun sebentar, jadi misalnya, Allah telah menentukan, kematian si'a, ini adalah, tanggal, satu syawwal, ya, jam, satu, nol-nol, ya, malam hari misalnya, kalau Allah sudah menentukan demikian, maka, pemilik jiwa ini, tidak bisa menunda, walaupun, satu jam, bahkan walaupun satu menit, bahkan walaupun satu detik, tidak bisa menunda, sama sekali, atau kemudian memajukan, tidak bisa dipercepat, ya, jadi misalnya, kalau ada orang, sudah terpasang, alat-alat, kesehatannya, untuk menolong jiwanya, lalu kemudian, putus asa, lalu dicabuti semuanya, supaya mati, tetap, tidak bisa menunda, dan tidak bisa memajukan, kematian tersebut, karena Allah yang menentukan, kematian tersebut, ma'asra muslimin, rahimakumullah, lalu ayat yang selanjutnya, Allah SWT, sebelum ayat yang lain, kelanjutan daripada, fa'idha ja'ajaluhum la'yasta'akhiruna sa'atan walayasta'akdimun ini, adalah, ketika Allah SWT mengatakan, seandainya Allah, menghukum manusia, sebab kedoliman mereka, maka Allah tidak akan meninggalkan, diatasnya, satupun makhluknya Allah, tetapi Allah SWT menunda, yaitu hukuman ini, sampai waktu yang ditentukan, untuk hikmah yang luar biasa, dan ini termasuk keistimewaan kita orang-orang Islam, Allah SWT tidak menghukum kita, ketika kita berdosa, diberi waktu oleh Allah SWT, tenggang waktu, beda dengan kaum-kaum yang telah lalu, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Salih, ketika mereka ingkar kepada Allah, dibinasakan habis, oleh Allah, tapi umat akhir zaman, umat Islam ini, diberikan tenggang waktu yang lebih luas, sampai hari kiamat, mereka, atau kita bisa, memikir dan bertawabat, kepada Allah SWT, memperbaiki kesalahan kita, lalu Allah berfirman dalam suat Al-Munafiqun, ayat 9-11, Orang-orang yang beriman, jangan sampai anak dan hartamu melalaikan kamu untuk mengingat Allah, dan ini sebuah isyarat bahwasannya, apa yang kita miliki dari dunia ini, seperti harta, benda, anak keturunan, atau apapun, kadang-kadang hobinya, itu bisa melalaikan kita untuk mengingat Allah, apalagi zaman sekarang, serba canggih, ketika seorang sudah pegang HP, lupa semuanya, tidak mengingat Allah, kadang-kadang kewajiban ditinggalkan, jadi Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai dilalaikan oleh perkara dunia yang kalian miliki, ada orang karena hobi, lupa kewajiban, lalai, sehingga tidak sholat, ada orang pula yang, karena kawan, kemudian lupa, lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ngobrol lama, kemudian lupa keluarga, lupa kewajiban, dan lain sebagainya, ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang berbuat demikian, apa demikian, yaitu dilalaikan oleh dunia mereka, bahkan oleh anak-anak mereka, ada orang yang, karena anak itu kemudian lalai, dan memang ini disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena anak itu dalam Al-Quran bermacam-macam, ada anak itu yang paling bagus adalah kurat wa'ayun, yang kita minta selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, limpahkan kepada aku anak-anak yang salih, ini yang kita harapkan, kurat wa'ayun, tapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, diantara anak-anak adalah, fitnah, bahkan ada Allah menyebutkan, adu'un lakum, musuh, yang namanya musuh itu adalah, tidak akan menolong kita di akhirat kelak, dengan anak, dia terjerumus ke dalam api neraka, karena anaknya melalaikan dirinya dari, Allah subhanahu wa ta'ala, karena anak, dengan alasan, karena anak, sayang anak, kemudian meninggalkan kewajiban, pekerja, 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 ditanya untuk apa? Untuk anak saya, karena saya suka cinta kepada anak saya, tapi kemudian melalaikan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang seperti ini, anaknya nanti menjadi musuh bagi dia, tidak akan bisa menolong kita, bahkan ketika anak itu, masuk ke dalam surga, dia tidak akan menolong orang tuanya, berbeda dengan anak-anak yang saleh, dia adalah akan menolong orang tuanya, bahkan dia, terus berusaha untuk, menjadikan orang tuanya itu, selamat dari api neraka, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, ketika mereka terlalekan dengan, apa yang mereka miliki, Allah memberikan contoh, ketika hidup di dunia itu adalah, gunakan kesempatan untuk berbuat baik, seperti infak, ini bagi yang punya harta, dan, kadarnya tidak dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sesuai dengan kemampuan, Allah mengatakan, hendaklah orang-orang kaya, berinfak dengan kekayaannya, wajar, sesuai, jadi kalau ada orang itu makan, sekali makan itu satu orang, itu sampai 200 ribu misalnya, makannya maunya restoran yang mewah, sekali makan 200 ribu, ketika ke masjid sholat jumat, yang dimasukkan cuma 2 ribu, ini tidak adil namanya, dia tidak bisa membaca dirinya adalah orang yang mampu, dalam perkara dunia, dia tidak hitungan 200 ribu hilang, bahkan tidak berbekas, jadi kotoran, tapi dalam akhirat, ketika dia itu kekal, dia akan ambil kembali di akhirat kelak, hanya sekian persennya, mestinya dibalik makan sebisanya, semampunya, sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemudian infak sebanyak mungkin, karena itulah yang kekal abadi selama-lamanya, oleh karena itu, ikhwana bidina'azakum, Allah memerintahkan, perinfaklah sebagian, apa yang dirizkikan kepada kalian, Allah tidak memerintahkan kita, menyedekakan semua harta kita, berat, dan Allah maha tahu, bahwasannya manusia itu pelit, tapi Allah ingin menguji kita, sebagian dari harta kita, untuk dikeluarkan, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum datang kepadanya kematian, kalau Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mengatakan, wahai Tuhanku, seandainya engkau tunda kematianku, sesaat saja, maka aku bisa sedekah infak, ini gambaran orang-orang yang menggigit tangan mereka, disebutkan dalam Al-Quran itu, bukan menggigit jari, orang-orang yang menyesal itu, tapi menggigiti tangan mereka, saking besarnya penyesalan, kalau kita menyesal itu, paling gigit jari begini, sambil memandangi apa yang telah lewat, itu kita menyesal, tapi digambarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang menyesal, masuk neraka, dan dia melalekan, apa namanya, kewajiban ketika di dunia, maka mereka menggigit tangan mereka, digigit, dimasukkan ke dalam mulut mereka, karena besarnya penyesalan itu, sambil mengatakan kepada Allah SWT, Wai Allah, andaikan engkau tunda, barang saat saja kematianku ini, maka aku akan sedekah, dan aku menjadi orang baik, dan ini sebuah isyarat, bukan hanya karena tidak sedekah, tapi karena dia menjadi orang yang jahat, orang yang rusak, orang yang berdosa, maka dia pun juga menyesal, dihadapan Allah SWT, dan meminta kepada Allah, ditunda sebentar, dikembalikan dalam ayat yang lain, ke bumi, walau sesaat, tapi itu tidak mungkin, karena dia sudah memasuki alam yang, keberikutnya, kata Allah SWT, Allah tidak akan sekali-kali, menunda, kematian satu jiwa itu, kalau memang sudah waktu kematiannya, dan memang kematian kita ini, sudah tertulis di dalam, yang tidak bisa dihapus, ya, jadi kita ini tentukan, masing-masing kita ini ada umurnya, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang panjang sekali, ada yang sangat pendek, kalau ada yang mengatakan, ya sudah, kalau begitu saya terima yang pendek, belum tentu, ya sudah, kalau begitu saya pinginkan, yang panjang saja, belum tentu juga, karena kita tidak mengetahui umur kita, dan kita hanya disuruh, untuk menjadi orang yang baik, tidak ada jalan yang lain, menjadi orang yang baik, kapanpun kematian itu menyebut kita, kita adalah sebagai orang yang baik, dan itulah rahasianya Allah, kenapa Allah SWT merahasiakan umur kita, andaikan Allah menjelaskan kepada kita, wahai si bulan, matimu setahun lagi, dia akan bermaksud sekarang, lalu taubat sebelum mati, menjelang kematian, dia akan taubat, dan menjadi orang yang baik, ya, andaikan Allah memberitahukan kepada kita, wahai si bulan, engkau mati besok, sekarang dia menjadi orang baik, tapi Allah tidak memberitahukan, kapan kematian kita masing-masing, tetapi Allah menyebutkan, pasti setiap orang itu, akan dijemput kematian, kapan waktunya Allah SWT, dan ini menjadikan hikmah buat kita, supaya kita menjadi orang yang baik, jadi para ulama menggambarkan, kematian itu seperti tamu, yang memberitahu kepada kita, pasti datang, tapi tidak tahu kapan, ya misalnya, dalam sehari, dia menelpon kepada kita, saya datang ya, besok, gitu saja, lalu ditutup teleponnya, ini tamu penting, ya, tamu kehormatan, tamu besar, dia mengatakan dari jauh, saya besok pasti datang, gitu, dan dia tidak pernah bohong, dan tamu ini, tamu sangat penting, kalau dia datang, kita akan, suguhkan berbagai macam, makanan, minuman, dan lain sebagainya, kita siapkan tempat tinggal, dan lain sebagainya, tapi dia tidak memberitahu, jam berapa dia datang, dia hanya mengatakan, besok pas saya datang, tidak mungkin tidak, maka kita pasti, dari sejak pagi, sampai malam, kita pasti siap, kedatangan tamu tersebut, karena ini penting, demikian pula kematian, Allah SWT membentangkan, setiap hari, sekarang, besok, sampai hari kiamat, itu penuh dengan janji, kematian dari Allah SWT, untuk kita masing-masing, dan kita, tidak ada jalan yang lain, karena mati itu bisa menyebut kita sekarang, besok, besok lusa, bahkan mungkin beberapa saat kemudian, ya, sebulan lagi bisa, setahun berikutnya bisa, maka kita harus menjadi orang yang siap, menghadapi, kematian tersebut, Ikhwan Abidin Azabullah, kemudian, kita lanjutkan, lewati satu ayat, setiap, Alhamdulillah.. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus mengingat Allah Dan mematuhi kebenaran yang telah diwanyukan kepada mereka Dan janganlah mereka bertanggung seperti orang-orang yang telah menerima kita sebelum itu Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras Dan banyak yang diantara mereka menjadi orang-orang yang pasir Ayat yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi adalah Surat Al-Hadid ayat 16 Allah SWT mengatakan Apakah tidak datang suatu waktu Bagi orang-orang yang beriman Supaya hati-hati mereka khusyuk mengingat Allah Ini peringatan bagi orang-orang yang lalai Apakah tidak ada waktu saat saja Dia itu betul-betul perhatian ingat kepada Allah Dan apa yang diturunkan oleh Allah berupa kebenaran Dan tidak menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab yaitu alil kitab Sebelumnya kemudian lama waktunya menunggu Kemudian hati mereka menjadi keras Dan banyak diantara mereka ini Menjadi orang-orang yang Fasik Ikhwan abutin azakum Mu'ayat ini adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman Khusus Tetapi mereka adalah orang-orang yang lalai kepada Allah SWT Dengan dunia mereka Sehingga Allah memberingatkan supaya Sesaat Mikir Merenung Kemudian Mengingat-ingat kembali apa sih Tujuan Allah menciptakan dirinya Untuk apa dia hidup di dunia Apakah untuk main-main Apakah untuk hanya sekedar Kaya raya di dunia Apakah hanya untuk ketenaran di dunia Ternyata bukan Ternyata apa Ternyata tujuan Allah menciptakan kita Supaya kita ini taat dan patuh Kepada Allah SWT Oleh karena itu ayat ini Mengingatkan seorang yang jahat Yang kemudian dia bertawabat kepada Allah Dan akhirnya menjadi seorang yang soleh Tidak cukup soleh Dia pun menjadi orang Alim ulama besar Siapa dia? Fudhel ibn U'iyyad Beliau adalah seorang yang jahat Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama Perampok Mencuri Mengambil paksa harta orang lain Bahkan merampas Dengan kekerasan Ya Dan itu pun terjadi pada zaman Rasulullah Dari kalangan Dari kalangan Qabila Al-Ghifari Termasuk Abu Dhar Al-Ghifari Kemudian taubat Maka Fudhel ibn U'iyyad Ketika suatu hari Dia naik ke dinding Rumah Orang yang berada Orang kaya Sampai di tengah-tengah Atau di atas dinding Dia mendengar Orang membaca Al-Quran ayat ini Apakah tidak ada waktu Bagi orang yang beriman Sesaat saja Untuk khusyuk Mendengarkan ayat-ayat Allah Ingat kepada Allah Langsung bergetar hatinya Ketika dia bergetar Takut kepada Allah SWT Turun Kemudian berangkat Masuk ke Masjidil Haram Di sana dia sholat Bertobat kepada Allah Kemudian Belajar agama Menjadi seorang penuntut ilmu Beberapa tahun lamanya Setelah itu dia keluar Dia menjadi seorang alim yang besar Yang mana Perkataannya Ditulis oleh setiap para ulama Dalam kitab-kitab mereka Itulah Yaitu sekelumit kisah Yaitu Fudhel ibn U'iyyad Ikhwana fiddin azabullah Hadis yang berikutnya adalah Nah No Dan dari Ibnu Umar sebut Allah meredui keduanya, ia berkata Rasulullah SAW memegang bundaku seraya bersabda Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing atau orang yang berjalan Dan dahulu Ibnu Umar sebut Allah meredui keduanya, ia berkata Apabila engkau di waktu sore maka jangan engkau menunggu di waktu pagi Dan apabila engkau di waktu pagi maka janganlah engkau menunggu di waktu sore Dan ambillah dari dan gunakanlah masa sehatmu untuk sebelum sakitmu dan masa hidungmu sebelum matimu Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah hadis Ibn Umar Beliau mengatakan Rasulullah SAW memegang bundaku Jadi demikianlah kedekatan Rasulullah ketika menasihati tidak hanya berbicara Jadi ketika menasihati sendirian orang itu, dia pegang bundanya Dalam kesempatan yang lain Rasulullah menggenggam tangannya salah seorang sahabat Nabi Macam-macam caranya Dalam suatu kisah Rasulullah membonceng salah seorang sahabatnya di atas keledai Sambil menasihati Jadi cara-cara nasihat Rasulullah itu sangat banyak Nah kemudian Rasulullah ketika memegang bundanya Ibn Umar Sambil mengatakan jadilah hidup di dunia ini seperti orang asing Kalau tidak maka seperti orang yang lewat di jalan Habir disini maksudnya lewat Yaitu melakukan perjalanan, musafir maksudnya Artinya disini adalah dunia ini sementara Jadi engkau menjadi orang yang asing Seperti kita ini asing Kita sedang pergi ke Jakarta misalnya Untuk suatu keperluan Dan tidak lama-lama Karena ada pekerjaan disana mungkin sepekan Kita akan tinggal disana Tidak akan memikirkan beli-beli sesuatu yang tidak bisa dibawa Kita tidak akan membangun rumah besar-besar Kita hanya ingin tinggal di tempat yang layak Sebentar lalu ditinggal Itu gambaran kita hidup di dunia Dunia ini tempat istirahat Perjalanan masih panjang Nabi menceritakan orang yang hidup di dunia itu seperti orang yang musafir Kemudian mendapati pohon yang teduh Dia berteduh karena dia kelelahan kepanasan Itulah dunia pohon ini Setelah dia lelahnya habis, selesai Reda Maka dia teruskan perjalanannya untuk akhirat Gambaran dunia itu adalah pohon yang rindang tadi Maka orang yang hidup di dunia Tidak akan berlama-lama Dan dia tidak akan menyimpan-menyimpan sesuatu yang tidak bisa dibawa Ke akhirat kelah Dia akan betul-betul mencari pekal yang sesungguhnya Berbekala Sebaik-baik bekal itu pada hari kiamat adalah Yaitu ketakwaan Kemudian kata Prawi Ibn Umar dahulu itu mengatakan Apabila engkau berada di waktu sore Maka jangan menunggu pagi Jadi sekarang kita di sore misalnya Ada pekerjaan Yang belum kita selesaikan Jangan mengatakan Ah besok ah Pagi kan nganggur Jangan Allah mengatakan Kalau engkau sudah selesai dari pekerjaan Maka bangkitkan Bangkitlah lagi Kerjakan pekerjaan yang lain Itu sifat orang yang beriman Jadi bukan marah ditumbuk-tumbuk pekerjaan ini Misalnya ada pekerjaan Oh sekarang bersih-bersih ini Besok sajalah Kan besok libur Jangan Besok libur ada pekerjaan yang lain Ya Kerjakan Bahkan kalau bisa yang besok Kerjakan hari ini Kalau kita kosong gitu PR dan lain sebagainya Itulah sifatnya orang Islam Rajin bekerja Tidak malas Jadi malas itu bukan sifatnya orang yang beriman Ya Malas bukan sifatnya orang yang beriman Makan Bahkan Rasulullah selama pernah berlindung dari sifat kemalasan Allahumma ini a'udhu bikiam minal kasal Ya Allah aku berlindung dari Sifat malas Itu ada Jadi kalau ada orang malas Ini menyelisi fitrah Karena sifatnya manusia itu tidak malas Orang yang beriman itu Kemudian Rasulullah mengatakan Apabila kau berada di waktu pagi Jangan menunggu-nunggu sore Ya kalau kita pagi hari Melasa kita ini senggang Banyak pekerjaan Ah nanti ya Kan libur Sore saja Ternyata sore ada tamu Sudah lewat Tidak bisa dikerjakan Ternyata sore sibuk lagi Sakit dan lain sebagainya Wahut min sehati kalimah roti Dan gunakan kesehatanmu sebelum sakitmu Ketika kita sehat Gunakan sebaik-baiknya Jangan hanya untuk main-main saja Atau untuk Melamun Untuk Malas-malasan Untuk ngobrol saja Ketika sudah sakit Nyesal Kenapa kemarin tidak begini dan begitu Dan gunakan hidupmu sebelum kematianmu Sama Ketika masih hidup Waktu untuk bekerja Waktu untuk beribadah Ketika kita mati Sudah selesai Tidak ada lagi Kembali ke dunia Untuk melakukan Amalan apapun tidak ada Ini yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan kita bisa mengambil Iblah dari apa yang kita sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh